Intro Fakat alimta maka sungguh telah engkau mengerti, mengetahui kau harus mengerti disini udah kasih tau kau telah mengertikan, tadi udah dibahas tuh sebelumnya Annal Quran al-Azim bahwasannya Al-Quran itu aslul ulum wa ma'daniha engkau telah mengerti bahwa Al-Quran yang agung ini adalah asalnya ilmu-ilmu dan sumbernya ilmu paham ini ya sumbernya nahu, sorob adanya di Al-Quran itu mereka jabarkan, jadi ketemu ini jadi ketemu ini, awalnya di Al-Quran makanya setelah orang belajar bisa nahu, sorob, ilmu alat, paling enak baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim diindin Allahnya jadi apa Ar-Rahmannya jadi apa Ar-Rahimnya ya salah-salah dikit gak apa-apa kan ada guru lagi belajar disitu nah disini kita mengetahui bahwasannya Al-Quran ini asalnya sumbernya ilmu mata airnya ilmu dari situ mau hukum apa? fikih mau hukum tawhid mau hukum pernikahan mau hukum apapun yang ada semua kitab-kitab sumbernya Al-Quran bukan ngarang dari Al-Quran nah makanya kita Al-Quran kita baca katanya kita gak paham jadi untuk memahami Al-Quran bisa gak kita? gak bisa mahaminya dari mana? dari kitab-kitab ulama yang sumbernya Al-Quran jadi artinya apa? tujuan kita suruh ngaji tuh kalau sekelas beliau dengan memahami Al-Quran paham bagi orang-orang yang memahami Al-Quran kita gak bisa memahami Al-Quran cari tahu untuk memahami Al-Quran adanya di majlis ilmu paham gak nih disini? paham gak nih ya? gitu pemahaman kita adanya di majlis ilmu karena membahas apa? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad s.a.w jadi kita tahu Al-Quran ini adalah sumbernya ilmu mata airnya ilmu ya ma'adin bisa sumber ya asal sumber ya ini bahasanya aja wa majma'a wa mautinaha tempat berkumpulnya ilmu mautin mautin tuh kayak kampung asal ya asal usulnya ilmu dari situ ya sesuai yang telah Allah s.a.w mengatakan kepada nabinya Nabi Muhammad s.a.w apa yang Allah katakan kepada nabinya wa nazalna alaikal kitaba ya ada anzala ada nazala kalau anzala itu menurunkan nazala juga menurunkan cuma kalau anzala menurunkannya secara berangsur-angsur itu bahasa Arab begitu tuh kalau kita udah ngomong turunin menurunkan udah sama aja udah ya untuk menaksirkan nuruninnya atu-atu bahasanya udah beda lagi kalau bahasa Arab udah anzala menurunkan secara berangsur tuh anzala Al-Quran diturunin berangsur dari mulai ini suruh terus sampai lengkap ada nazalna ya sekaligus artinya tuh yang Allah udah turunkan semua tuh yang kami telah turunkan Al-Quran itu semuanya gitu alaika ataskah kamu yaitu Nabi Muhammad Muhammad kami telah menurunkan atasmu ya Muhammad kata Allah Ta'ala Al-Kitab yaitu Al-Quran Tibianan sebagai penjelas sebagai penjelas penjelas yang menjelaskan likulisya'in atas segala sesuatu apa nanya ilmu filsafat dari mana Al-Quran semua sumbernya il ilmu adalah Al-Quran itu dijelasin sama Allah ini yang Nabi Abdullah tadi terangin sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Nabi yang Allah mengatakan kepada Nabinya yang kami telah kurunkan ini Al-Quran kepadamu Tibianan sebagai penjelas pemberitahu likulisya'in atas segala sesuatu sesuatu wahudan sebagai petun petunjuk buku pedoman petunjuk warahmatan sebagai rah rahmat kasih sayang Allah wa busyrah lil muslimin sebagai kabar gembira buat orang-orang muslim ya ini orang muslim gembira ini banyak kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala well